Halo warga pasem 2, bagaimana kabarnya? Gimana harga tisu mejek masih stabil? Hei, tanda bro Di kesempatan kali ini, saya akan merangkap suatu film yang berjudul Daddy Girl Film ini menceritakan sebuah keluarga di mana dalam suatu keluarga itu gokil Kenapa saya bilang gokil? Oke, kita lanjut dulu ke ceritanya Cekidot Mama pergi dulu ya Daaah Oh no, no When I was a girl, my mama told me there were many parts of hell but the coldest, blackest part was kept from murderers, sodomites, and suicides Six months later, she killed Scene diawali dengan memperlihatkan cewek yang bernama Zoe Dia ingin memburu diri seperti ibunya Oke, lanjut dulu Ketika ibu Zoe meninggal Zoe hidup bersama ayah tirinya yang bernama John Dan ayah tirinya sering melakukan hal yang tidak patut yaitu setiap pagi, Zoe digaspul oleh ayahnya Sebenarnya, Zoe tidak nyaman dengan kehidupan seperti ini Ia pun berniat bunuh diri dan film pun mulai Di suatu malam hari Zoe bersama ayahnya pergi ke bar Zoe pun menghampiri seorang gadis yang sedang sendirian Singkat cerita Gadis itu pun berhasil diangkut dibawa pulang ke rumah dan diajak masuk ke sebuah kamar bersama ayahnya Di dalam kamar John pun menyambut gadis itu dengan selamat datang di kamar setan Gadis itu pun akan disiksa dan nasibnya akan sama seperti para gadis yang sudah menjadi korban sebelumnya Cerita beralih ke seorang polisi yang bernama Scott Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Jennifer Scott pun mengajak Jennifer Dan scene beralih ke John lagi dan si cewek tadi kondisinya sudah sangat menyedihkan Setelah disiksa oleh John Zoe terlihat sangat kasihan terhadap cewek tersebut Dan jalan satu-satunya yang Zoe bisa lakukan ialah menggaduh secewek tadi agar penderitaannya berakhir Ayahnya pun kesal kepada Zoe Dan disitu si Zoe disuruh bapaknya untuk memutilasi mayat cewek tersebut Sungguh ajaran yang sangat gokil kan Ia pun tidak mau harus menuruti perintah si bapak Di kantor polisi Scott sangat pusing mengurusi kasus orang hilang yang sangat misterius ini Belum juga ia mengurusi bocil-bocil jahil yang mengempesin ban mobilnya Emang ini bocil barbar sekali Polisi dikempesin bannya Hehehe Karena mobilnya kempes Scott berjalan kaki untuk mencari bengkel terdekat Yang dimana Itu adalah bengkel mobil milik si John Dan anaknya Zoe Scott pun meminta tolong untuk menderek mobilnya Si John pun menderek mobil si Scott Mereka pun sambil-sambil bicara sedikit Dan disana Si Scott mulai menaruh rasa curiga kepada si John Dan ternyata Orang-orang sekitar mengira si John dan Zoe Ialah pacaran Oh pantas aman-aman saja bro Malamnya mereka kembali Mencari mangsa di bar Dan ia mengincar Jennifer Si Jennifer adalah seorang bartender disana Zoe dan John mengincar Jennifer Tapi tiba-tiba Ada gadis lain yang menghampiri si John Dan gadis itulah yang dibawa mereka ke rumah Seperti biasa Gadis itu diajak ke kamar setan Dan disana Ia disisa Zoe hanya bisa mengitip Apa yang mereka sedang lakukan oleh bapaknya Dan gadis nanti itu langsung disisa Dan disedrum oleh Di kantor polisi Scott berhasil mendapatkan data-data si John Ternyata Si John adalah mantan marinir Ia dipecat karena hal apalah itu Saya gak tahu Dan John merubah namanya Dan pindah ke kota ini Disitu juga tercatat bahwa John menikahi seorang perempuan Dua tahun setelah pernikahan Sang istri itu buruh diri Suatu hari John akan pergi ke kota Mendinggalkan Zoe dan si gadis itu Sebelum pergi John kembali ke wanita lagi Dan memasang rantai Biar dia tidak pergi kemana-mana Dan si Zoe pergi ke bar Untuk minum sedikit Disana Namun baru saja Zoe ke bar Tiba-tiba Ayahnya datang Dan dia langsung menjemput Zoe Dan diajak pulang ke rumah Dan John pun lanjut Menyiksa gadis tersebut Hingga dia puas Zoe pun mulai tidak tahan Akan kelakuan bapaknya ini Dan Ia pun siap-siap Merencanakan Membunuh bapaknya Dan dia disana Kelihatan bingung Apakah ia membunuh John Atau buruh diri Dan ternyata Dekatnya pun udah bulat Ia memilih untuk membunuh John Tapi entah kenapa Zoe malah menembak Secewek itu lagi Biar penderitaannya berakhir Nah Kok gini Jadinya Tuh Dan kemudian Scott mencari bukti lagi Ke sekolah Tempat dulunya Zoe sekolah Disana Ia melihat buku Tahunan sekolah Dan ia menunjuk Salah satu siswa Dan ternyata Cewek ini Tidak bernama Zoe Dan ia Namanya Ialah adalah Gloobard Dan disini Scott mulai curiga Sama Zoe dan John Keesokan harinya Saat si Zoe lagi Di kamar mandi Tiba-tiba Eh tiba-tiba Ia disampirin dengan Arwah si cewek tadi Dan untuk menghilangkan stres Zoe diajak belanja Di supermarket Bersama John Namun disana Ia berhalusinasi Bertemu dengan ibunya dulu Dan disitu Si Scott mematai-matai mereka Dan disini John sudah merasa Bahwa dia sedang Diintai oleh si Scott Seperti biasa Malamnya Ia kembali mencari Mangsa di bar Korban kali ini Ialah wanita cantik Untuk mempermudahkan Aksinya John pun memberi Si gadis itu Si gadis itu Pil tidur Dan ia meminumnya Dan si wanita itu Tertidur Langsung dibawa ke rumah Oleh si John Dan aksi mereka Dibunduti oleh si Scott Dan disana Zoe sudah terlihat Sudah muak Melihat kelakuan Bapaknya ini Tuh Di sisi lain Scott pun mengendap-endap Ke rumah si John Sampai ia tak sadar Ia menginjak jebakan Yang dipasang oleh si John Korban John kali ini Sangatlah cerdik Tak kayak korban lainnya Zoe yang mendengar Kelihakan orang lain Langsung menghampirinya Dan John pun mencari Anaknya yang keluar rumah Dan hal inilah Yang dimampatkan oleh Si cewek tadi Untuk kabur Dan si gadis itu Bersembunyi di balik pohon Dan siap-siap Untuk menyerang si John Dan ia menusuk kaki si John Dan ia kabur John pun terluka Dan kembali ke rumah Untuk mengobati lukanya Namun ternyata Namun ternyata Gadis itu kembali lagi Dengan membawa gerkaji mesin Untuk membuat si John mati Mantap nih guys Harus ginilah Kan aku suka-suka Dan tiba-tiba Datang si Zoe Yang menodongkan senjata Dan ia bingung Di sini Dan kali ini Zoe benar-benar Si Zoe menembak si John Uh mampus loh John Dan di sana Ia juga menggorok leharnya John Hingga mati Di akhir film Si Zoe ingin mengakhiri hidupnya Dengan bunuh diri Eh tapi Peluru di pistol itu habis Dan si Zoe bersama cewek itu Tadi mencari orang-orang Yang suka melecehkan wanita Dan menembak orang itu Hem Emang barbar Cewek Atoh bagus Mantap Hihi Dan itulah akhir film Dari film ini Hem Sungguh ending yang tidak menyangkalkan Hihi Oke Mohon maaf kalau ada salah kata Dan kalau kalian suka dengan film ini Jangan lupa di like subscribe-nya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Maaf kalau ada Suara ayam Hihi Muah Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!